Abah Anom bagaimanapun manusia biasa ketika beliau akan memberi amanah kepada untuk orang menjadi wakil talqin kalau Abah Anom semata-mata karena kemanusiawiannya karena kemanusiawiannya Abah Anom akan menunjuk mengamanah wakil talqin dua orang pertama nasabnya, anak cucunya sendiri yang manusia kan, kita pun kalau ada apa-apa anak dulu dong kita urus kalau Abah Anom karena kemanusiawiannya dan harus mengamanahkan wakil talqin karena kemanusiannya akan diangkat putra-putranya dan yang kedua akan diangkat orang-orang yang akan memperkuat posisi beliau seperti orang bikin menara yang tinggi supaya menaranya tinggi fondasi di bawah harus diperkuat diperkuat maka angkatlah ulama-ulama hebat mubalik-mubalik populer yang banyak pengikutnya pejabat-pejabat yang punya kekuasaan orang-orang yang kaya punya duit angkatin semua sebagai wakil talqin kalau Abah Anom menggunakan kemanusiawiannya yang paling mendasar kita memahami tarikat itu bertarekat itu bukan adu tinggi tetapi adu rendah merendah 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 dan di dalam tarikat kalau lah dibilang posisi itu cuma dua seorang wali mursyid dan para murid dalam tarikat itu cuma dua wali mursyid dan murid menjadi wali urusan Allah menjadi mursyid urusan Allah karena itu tidak usah merekayasa apalagi memaksakan diri untuk jadi wali mursyid cukup jadi wali murid saja tapi harus punya anak dulu nikah dulu atau wali nikah kewalian itu bukan urusan kita kewalian bukan urusan kita hadisnya panjang hadis kudsi Rasulullah pun mendapatkan hadis itu dari Allah langsung Allah berkata kata Nabi siapa yang memusuhi wali ku ku nyatakan perang dengan dia urusannya dengan Allah itu kalau sudah wali 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 Allah itu Allah wali Allah kekasih Allah siapa yang diaku dianggap sebagai wali oleh Allah itulah hamba yang tak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah yang paling aku sukai iaitu ibadah-ibadah fardu dan dia tidak berhenti melakukan yang fardu-fardu dia tidak berhenti dengan melakukan yang wajib-wajib saja dia melanjutkan terus mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah jadi ciri wali gemar beribadah bayangkan yang wajib dikerjain yang sunnah dia kerjain hatta uhibbah kata Allah sehingga aku jatuh cinta kepada dia jadi wali itu kalau sudah Allah cintai kewalian itu bukan soal berapa banyak murid dan jamaah pengajiannya kewalian itu bukan soal sorbannya jubahnya udang-udangnya bukan kewalian itu siapa yang akan menjadi penglihatannya ketika dia sedang menatap aku yang akan menjadi kedua tangannya saat dia bekerja aku yang akan menjadi kedua kakinya saat dia berjalan dan tiap-tiap dia meminta kepada aku pasti aku berikan dan tiap dia berlindung pasti aku lindungi enam keistimewaan tapi keistimewaan itu dari Allah karena Allah mencintainya hatta uhibbah bukan produk manusia kewalian itu bukan berdasarkan pemilihan kewalian tidak memerlukan tim sukses tidak perlu kewalian itu bukan soal memiliki buzzer untuk kampanye luas luar rame-rame dimensos bukan hatta uhibbah kata Allah sehingga aku cintai dia dan karena Allah mencintai Allah berikan kemuliaan kemuliaan itu bahasa Arabnya karomah apa karomahnya tadi minimal enam dia mendengar dengan pendengaranku bayangkan mendengar dengan pendengaran Allah melihat dengan penglihatan Allah saya sudah sering menjumpai orang-orang seperti itu jam-jam sepuluan dia panggil asisten rumah tangganya sudah masak sudah berapa banyak biasa seliter kan cukup untuk apa untuk umik dan anak-anak jangan di belakang di dapur di pojokan ada satu karung beras isi 25 kilo masak semua masak semuanya mengujang mana itu kambing yang besar si bandut itu potong sembelih masak semua asisten rumah tangga bingung si abang ini sudah duduk di kursi roda kok bisa tahu di pojokan dapur ada beras isi 25 kilo kapan ke dapurnya dia melihat dengan penglihatan Allah disuruh masak masak yang banyak ya orang dapur masak aja ternyata betul setelah suhur jam 2 datang tamu satu bus oh dia sudah melihat dengan penglihatan Allah dia mendengar dengan pendengaran Allah itu karomah kemuliaan Allah muliakan kenapa Allah muliakan karena dia kekasih Allah kenapa dia kekasih Allah karena dia gemar mendekatkan diri kepada Allah itu wali begitu jadi kewalian itu urusannya urusan Allah bukan soal berapa banyak zikir yang kita lakukan karena itu hati-hati dengan godaan setan godaan hawa nafsu merasa tiap malam jumat zikir hatam tam dari jam 9 sampai jam 3 pagi merasa sudah banyak melakukan khalwat merasa sudah begini begitu kemudian menganggap diri jadi wali hati-hati kewalian itu dari Allah bukan dari kita ya buktinya dengan saya banyak zikir hatam tam dengan saya banyak puasa begini saya bisa tembus dari alam mulki alam fisik alam benda saya bisa tembus ke alam malakut saya bisa lihat alam malakut kalau soal itu itu tanpa jadi wali juga bisa itu kok bisa coba rajin olahraga lari jogging supaya aerobiknya tinggi usab angkat beban raga badan diolah rajin olahraga maka raganya akan memiliki kekuatan-kekuatan yang orang tidak berolahraga tidak punya kekuatan itu wajar gak wajar kan yang rajin usab rajin angkat beban dia akan lebih kuat mengangkat beban dari orang yang tidak olahraga wajar kan wajar gak perlu jadi wali begitu itu olahraga sekarang olah jiwa olah ruhani sering-sering di malam hari tidak tidur mengurangi tidur merenungkan diri sambil membersihkan segala hasrat benci dendam rakus dibersihkan maafkan maafkan orang malam gak tidur siangnya puasa siangnya puasa banyak merenung bahasa lainnya meditasi orang yang rajin olah jiwa maka dia akan memiliki kemampuan-kemampuan ruhani kemampuan jiwa yang orang tidak pernah olah jiwa gak punya kemampuan itu wajar apapun agamanya bahkan tidak beragama sekalipun orang tidak beragama jaga mulut jangan sampai keluar kata kotor kata marah kata kasar kata penuh kebencian jaga batinnya memaafkan semua orang tidak ada keinginan keserakahan olah jiwanya hidupkan terus jiwa jangan sampai terlena oleh tidur maka kalau malam dia kurangi tidur tahan jiwanya meskipun dengan lapar dia tidak makan banyak puasa apapun agama orang itu dia akan punya kekuatan-kekuatan rohania dan dia bisa tembus ke alam malakut jadi dukun selesai begitu kalau cuma begitu tapi lain dengan wali jadi kalau olahragawan dia olah raganya dengan olahraganya dia punya kekuatan raga maaf kalau jadi dukun dia olah jiwanya maka dengan pengolahan rohani pengolahan jiwa dia punya kekuatan rohani semua bersumber bermula dari dirinya kalau wali dia beribadah untuk Allah untuk Allah untuk Allah semata-mata yang dicari Allah bukan mencari apapun untuk dirinya bahwa kemudian Allah berikan karamah kelebihan-kelebihan itu khari kul adah itu dari Allah bukan dari dirinya begitu bukan dari dirinya karena semua yang dia perbuat semua itu untuk Allah mencari cinta Allah gak ada tujuan supaya bisa jalan di hadapan orang tanpa kelihatan gak ada tujuan supaya bisa jalan di atas air gak ada tujuan semua untuk Allah dan Allah memuliakan lalu Allah satu saat memberikan itu kewalian itu beda dengan dukun kalau perdukunan itu memang diproses diproses ada caranya harus begini sekian kali bahkan ada maharnya ada biayanya dan hati-hati kita bertekian bukan untuk menjadi dukun hati-hati bukan untuk menjadi dukun bukan supaya bisa begini bisa begitu tidak supaya-supaya supaya bukan soal diri supaya-supaya bukan urusan dunia supaya-supayanya itu Allah ridho titik itu bicara soal wali bicara soal mendekat kepada Allah seberapapun kuatnya kita mendekat kepada Allah dengan apapun puasa sodaka zikir dengan apapun kita berusaha mendekat kepada Allah kalau Allah sendiri tidak mau didekati oleh kita apa akibatnya cinta bertepuk sebelah tangan tepukkan harus dua tangan ini cuma begini saja sendiri ngaku-ngaku mencintai Allah dicintai oleh Allah Allahnya tidak cinta karena itu yang terpenting lihat doa-doa kita itu minta dimagfirahi diampuni oleh Allah minta magfirah minta rahmat disayang oleh Allah kalau sudah magfirah datang dari Allah terhapus semua dosa kalau sudah rahmat cinta dari Allah datang kasih sayang maka terbukalah jalan apapun yang kita perbuat kita jadi dekat ke Allah walaupun cuma sedekat seribu perak walaupun cuma sekadar rajin ke masjid ke musola nyapuin masjid amalianya itu sederhana tetapi karena memang terbuka magfirah terbuka rahmat memang Allah ingin mendekat karena memang Allah ingin didekati maka orang ini jadi dekat kepada Allah hati-hati ya mendekat kepada Allah bukan tergantung niat dan upaya kita tapi Allahnya sendiri mau gak didekati jongkir balik melakukan riaduh macam apapun kalau Allahnya tidak riaduh didekati kita gak bakal bisa mendekat itu Allah gak adil dong orang udah riaduh habis-habisan tiap malam segala macam bukan Allah gak adil Allah lihat niatmu di dalam kolgu itu bukan Allah gak adil gak menghargai orang udah puasa habis-habisan ya aduh zikir kok masih juga Allah gak Allah justru adil karena Allah tahu niatmu di dalam kolbumu itu apa itu karena itu dalam kisah tarikat kodirah kan sederhana ada seorang wali besar namanya sering disebut-sebut itu sebelumnya pereman emang badannya gede emang pereman juga gue berkelahi maka ikut pertandingan gulat dari kerajaan menang terus sampai satu saat dihadapan khalifah dihadapan raja dia jatuhkan lawannya dan dia di atas panggung begini-begini badannya besar kuat ayo siapa lagi yang mau lawan gak ada emang dia yang paling hebat itu datanglah seorang kakek-kakek terbungkuk-bungkuk tunjuk tangan sayang akan lawan dia naik ke atas panggung orang heran sebelum saya bertanding sebelum kita bertanding boleh saya bisikkan sesuatu kepada kamu si kakek bisikin aku ini keturunan Rasulullah cucu Rasulullah dan di rumahku ada cucu-cucuku kecil-kecil kelaparan berhari-hari kami gak makan mau tidak kamu kali ini kamu bertandingan dengan saya kalah dulu supaya hadiahnya bisa saya ambil buat kasih makan anak cucu saya si petinju pegulat yang hebat itu mikir ya gak apa-apa deh kapan lagi sekarang saya kalah besok gampang saya banting dia pertandingan berikutnya kalah lagi kok akhirnya bertanding dan dia akhirnya kalah dikunci dapatlah si kakek ini hadiah pulang dia si pegulat ini orang kecil malam dia tidur Rasulullah datang kepada dia dalam mimpi kan mimpi dalam hadis Nabi berkata siapa yang melihat aku dalam mimpi begitulah aku sesungguhnya karena iblis tidak bisa menjumpai aku Rasulullah datang kamu keturunanku anak cucuku kelaparan kau korbankan nama besar kau korbankan kehebatanmu kau korbankan harga dirimu kemuliaanmu hanya untuk menyelamatkan keturunanku kelaparan akan ku berikan kepada kamu kemuliaan yang menguliakan kamu dunia akhirat terbangun dia kaget tapi bau bau aroma wanginya Rasulullah tetap tercium oleh dia dan yang paling penting dari kolbunya tercabut semua keinginan duniawi ketika keurusan duniawinya tercabut yang muncul adalah mahabbah dia begitu cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah tidak ada lagi keinginan duniawi maka kemudian dia terbangun dia sholat dan dia menikmati sholat dan dia sholat dan dia sholat dan dia banyak zikir dan hartanya yang banyak dari keuntungan bertanding banyak dia sedekahkan diajak lagi untuk bertanding dengan bayaran sekian tidak ada lagi keinginan mengejar keharuman duniawi maka orang bingung mulailah datang tapi orang datang dia bicara menyampaikan pesan apa yang keluar dari mulutnya bukan dari hawa nafsunya lagi yang keluar dari mulutnya adalah Nur ilahi yang sudah masuk Nur Muhammad yang sudah masuk sehingga isi pembicaraannya menjadi pembicaraan isi pembicaraan para wali dia preman dia pegulat dia preman tapi ucapan-ucapan itu ucapan yang penuh hikmah mendalam dan ketika orang tergugah orang kemudian menangis lalu kalau begitu tolong doakan saya seperti engkau dia pun mendoakan doa minta kepada Allah tapi begitu si tamu pulang ke rumah semua urusannya terselesaikan doa terjawab akhirnya orang mengenal dia sebagai wali Allah jadi persoalannya sederhana hati-hati ya memahaminya bukan saya melarang anda melakukan zikir hatam tam bukan saya melarang anda untuk tiap malam bukan saya melarang anda untuk menggemarkan ibadah solat puasa sedekah bukan tetapi juga jangan artikan kalaupun kita mengandalkan itu semua ingin mendekat kepada Allah kalau Allah tidak ridok didekati oleh kita kita tidak bisa dekat dengan semua ibadah kita kuncinya kuncinya kembali lagi ke niat sederhana perbuatannya tetapi niat tulus ikhlas Allah berikan makfirah dan rahmah orang itu terangkat orang itu terangkat kalau sudah Allah berikan apalagi insyaallah apalagi rajin zikir rajin hataman rajin puasa rajin sedakah dengan penuh keikhlasan Allah turunkan makfirah dan rahmah terangkat juga itu lalu ada enggak jalan lain karena kita enggak tahu apakah Allah sudah turunkan makfirah dan rahmat kepada kita apakah Allah sudah mengangkat kita sebab kalau Allah enggak mengangkat kita apapun yang kita upayakan tidak juga mengangkat diri kita ada enggak jalan lain ada ada Allah karena sayang kepada manusia kepada hambanya pada makhluknya Allah turunkan seorang pemimpin manusia biasa ahlaknya bagus dia pemimpin sekaligus Allah katakan rahmatan lil'alamin dia adalah rahmat dan itulah Muhammad s.a.w. maka manusia cukup kepada beliau saja maka manusia itu akan diangkat oleh Allah siapa yang berselawat kepada Rasulullah satu selawat maka Allah akan berselawat untuk orang itu sepuluh selawat jadi tidak kita langsung ke Allah Allah kepada Rasulullah nah kita ke Rasulullah ringkas cerita Rasul punya pelanjut itulah para ulama itulah para awliya itulah para solihin si pelanjut punya pelanjut 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 sampai para waliullah yang ada di zaman kita ulama waliullah di zaman kita nah beruntung kita nyambung ke salah satu waliullah syekh ahmad sahib al-wafa tajul arifin kita nyambung kepada beliau beliau nyambung kepada guru mursid nya guru mursid nyambung nyambung sampai kepada syadul qadir nyambung sampai kepada sayyidina alih sayyidina al-bukar sampai ke rasulullah kalau kita langsung ke Allah bisa bisa tapi berat tapi karena ada sambungan jalur ini terbukalah makfirah dan rahmat ini nah disitu maka kedudukan wali mursid ini itu jangan tidak usah direkayasa karena ini urusan Allah begitu tidak usah macam-macam dan kita sebagai murid pun murid sebuah tarikat tarikat apapun tarikat apapun kita jadi murid pemimpin kita adalah guru mursid wali mursid titik dan kita yang murid tidak usah merekayasa diri untuk menjadi mursid juga karena wali mursid kita itu pun jadi wali mursid urusannya bukan urusan dia sendiri urusannya dengan Allah begitu begitu langsung pada poinnya Abah Anum bagaimanapun manusia biasa ketika beliau akan memberi amanah kepada untuk orang menjadi wakil talqin kalau Abah Anum semata-mata karena kemanusiawiannya karena kemanusiawiannya Abah Anum akan menunjuk mengamanah wakil talqin dua orang pertama nasabnya anak cucunya sendiri tinggi yang manusia kita pun kalau ada apa-apa anak dulu kita urus kalau Abah Anum karena kemanusiawiannya dan mengangkat harus mengamanakan wakil talqin karena kemanusiannya akan diangkat putra-putranya dan yang kedua akan diangkat orang-orang yang akan memperkuat posisi beliau seperti orang bikin menara yang tinggi supaya menaranya tinggi pondasi di bawah harus diperkuat diperkuat maka angkatlah ulama-ulama hebat mubalik-mubalik populer yang banyak pengikutnya pejabat-pejabat yang punya kekuasaan orang-orang yang kaya punya duit angkatin semua sebagai wakil talqin kalau Abah Anum menggunakan kemanusiawiannya tapi kan tidak tidak itu karena itu yang diamanakan jadi wakil talqin bukan putra-putra bukan putra-putra karena itu yang diamanakan menjadi wakil talqin juga bukan pejabat-pejabat tinggi yang punya popularitas bukan orang-orang kaya tidak karena memang ketika Abah Anum mengamanakan wakil talqin pun Abah Anum posisinya sebagai orang yang berserah kepada Allah apa maunya Allah terserah Allah begitu apa maunya Allah terserah Allah tetapi juga ketika seorang murid oleh Abah Anum diamanakan sebagai wakil talqin tidaklah wakil talqin itu menjadi lebih tinggi dari murid biasa wakil talqin itu tadi kita ngobrol di atas seperti pertugas SPBU tarik selangnya masukin ke mulut corong tangki mobil tekan katupnya selesai bensin dari mesin wakil talqin itu begitu hanya memfasilitasi baca doa iftithah ikuti saya pejamkan mata masukkan zikir ke dalam perut bagian bawah tarik ke atas lah ilaha ilallah itu fungsi wakil talqin seperti nyorongin selang bensin tetapi yang menalkin itu wali mursid langsung karena talqin adalah proses seorang wali mursid menembus ruh bukan saja badan ruh pusatnya ruh ditembus itulah kolbu atau mana dan ke dalam kolbu itu dia tanamkan badan zikir maka sejak saat itu kolbu si murid dengan kolbu wali mursid tersambung wakil talqin tidak sampai kemampuannya menembus ruh masuk ke dalam kolbu nanamin badan zikir tidak karena itu jadi wakil talqin tidak usah belagak seperti wakil mursid atau ingin diperlakukan seperti mursid tidak usah biasa saja saya wakil talqin tapi saya bicara begini karena memang tidak usah macam-macam maka ketika saya sebagai wakil talqin mengarahkan beliau menanamkan badan zikir saat itu saya berfungsi sebagai wakil talqin begitu selesai talqin saya dan anda semua wakil talqin dan semua orang sama menjadi murid lagi sama murid kita murid itu bisa jadi ada orang yang di luar sana ngurusin anak yatim piatu bertahun-tahun kerja keras ibadah rajin bersih kolbunya terus bagus itu mendapatkan talqin zikir begitu diberikan talqin zikir oleh seorang wakil talqin nyambung dari sana langsung selesai si wakil talqin disini dia melesat langsung ke atas karena memang sebelumnya dia udah tinggi pengorbanannya udah banyak di mata Allah tingkat kalaupun gak 100% wali 60% 70% sudah ada bisa aja si wakil talqin cuma 30% bisa waktu nalkin betul dia wakil talqin tapi selesai kewalian itu tingkat kemahabahan beda-beda beda-beda yang wakil talqin tidak usah berlaga dan mereka yasa menjadi wakil mursid yang murid ikwan biasa pun tidak usah kita semua tidak usah mereka yasa menjadi wakil talqin apalagi sampai memaksakan diri jadi badal talqin badal talqin disingkatnya batal gitu jadi tidak usah ngotot-ngotot ke sana wakil talqin juga lagi nah halkin nyambung ceklek ngucur air selesai udah kita sama itu begitu apakah kalau begitu wakil talqin datang ke rumah kita kita biarin aja tidak usah kita hormati soal penghormatan kan ditandih hormatilah orang yang lebih tua hormati orang yang lebih berilmu hormati orang artinya wajar-wajar aja lah gitu yang perlu dihormati kita hormati begitu wajar-wajar aja sebagaimana manusia hidup bergaul begitu yang mudah menghormati yang tua yang tua mengasihi yang mudah yang bodoh menghormati yang lebih berilmu supaya ada keridaan dia menurunkan ilmunya sebab ilmu yang didapat tanpa keridaan juga tidak berkah begitu begitu nah ini jadi tidak usah sibuk ribut-ribut lagi soal mursit mursit adanya wakil talqin yang jadi mursit ngaku-ngaku jadi mursit tim suksesnya melakukan rekayasa bazarnya bekerja untuk memursitkan dia bikin orang kita tidak bingung orang lain boleh bingung karena sampai saat ini wali mursit kita cukup dan tidak usah ada rekayasa soal wakil talqin menjadi badal talqin segala macam tidak usah karena itu semua apalagi yang merekayasa amaliyah ajaran-ajaran ajaran ini diubah begini kenapa karena saya ulama saya lulusan universitas hebat dan segala macam saya doktor makanya harus tambahin begini-begini ditambahin ini itu tidak amaliyah tarikat bukan semata-mata ilmu pengetahuan bukan amaliyah tarikat dari seorang guru mursit itu diperolehnya dari Allah dari para awliya sebelumnya berdasarkan amanah berdasarkan amanah hijasah khirkah lalu kita muridnya karena pendidikan ilmu kita lebih tinggi baca kitab begini kita bilang harus begini ini begini masukkan bacaan ini jangan sebagai ilmu boleh sebagai zikir biasa boleh tapi dikatakan itu masuk sebagai amaliyah tarikat jangan itu lain keberkahannya tidak akan muncul begitu jadi amaliyah tarikat jangan ditambah-tambah jangan dikurang-kurangi jangan diubah-ubah ya itu biasa saja sudah ada orang ribut mau jadi mursit jadi badal ya silahkan kita mah mursit kita disana jalan aja sebab kalau kita nambah-nambahin ajaran nanti timbul pertanyaan dari pertanyaan munculnya perdebatan dari perdebatan munculnya perpecahan jadi tidak usah nambah-nambah tidak usah melakukan modifikasi modifikasi muncul pertanyaan jadi perdebatan jadi perpecahan nah sekarang kita lihat siapa-siapa yang melakukan modifikasi itu modifikasi kemursidan modifikasi wakil talqin dengan badal talqin modifikasi amaliyah akhirnya kan susah datang ke surya layak sendiri ziar ke abah anum aja susah bukan susah karena malu ketemu keluarga abah anum karena memang disini sudah ada rasa salah bagaimana mau datang ke makam abah dia sudah ada rasa salah itu pernah gak bapak ibu mergokin kucing nyolong ikan apa yang terjadi dengan kucing itu begitu terpergok kabur malu itu kabur malu kucing punya malu kalau bikin salah saya sering ngobrol dengan preman preman yang dulunya tukang mabuk-mabukan tukang nyuntik ada anak gadis pakai kerudung lewat malaikat lewat bida dari surga lewat orang lenteng sejadah mau kena mau kemusola assalamualaikum kirim salam sama Allah iseng aja mulut lalu setelah dia taubat kenapa ketika dulu kamu bandel jadi preman tukang minum kamu suka ganggu orang kayak begitu ya iseng aja pak iseng kenapa dia berpikir apa jawabannya mengejutkan sejujurnya pak ketika saya banyak melakukan pelanggaran agama saya muncul di dalam diri saya rasa salah dan malu melihat orang baik mau ke masjid langsung kita rendah diri tidak bisa diingkari munculnya rasa salah ketika kita maksiat tidak bisa diingkari munculnya rasa malu tidak bisa diingkari munculnya rasa rendah diri melihat orang itu cuma kompensasi dari rasa salah rasa malu rasa rendah diri kompensasinya ngeledekin orang kalau bisa orang itu biar sama sama kita kan seringkali orang nakal begitu orang jahat ngeledekin itu bukan karena dia hebat jago itu kalau ada yang berani benar orang berbuat baik dia ledekin dan dia tantang duel balik belum tentu ini mau berani tapi sengaja dia ngeledekin masa gue aja yang kotor gimana kalau dia supaya kotor juga kita ledekin kita ini segala macam jadi sama saja para ikwan dan akwat TKN ingat ini yang kemudian bikin onar di TKN bikin onar di TKN dengan bikin rekayasa mursid bikin rekayasa badal talqin bikin onar dengan mengubah amalia akhirnya tetap dia tidak bisa menghindari di dalam dirinya ada rasa salah rasa malu dan rasa rendah maka mereka pun menjadi sulit ziarah kemakam Abah Anum bukan karena malu terhadap keluarga Abah Anum karena memang rasa salah bisa jadi juga rasa salah rendah diri itu karena memang keridoan guru sudah putus bisa jadi juga para guru mursid sudah tidak rido aku wafat aku wafat badanku mati dikubur rohku dibawa ke alam barzah dan aku pun oleh Allah masih sering ditugaskan turun ke bumi bolak balik dari alam barzah ke bumi rasulullah begitu para awliya begitu hanya karena kalian tidak lihat kehadiran badanku kau bikin onar kau adu domba anak muridku kau bikin gelisah banyak orang maka guru mursid tidak rido terputus keridoan dari guru mursid terputus keberkahan maka yang pada tidak berani lagi datang ke suryalaya karena memang tidak ada lagi mahabbah bagaimana ajaran guru mursid kita rombak rombak kita ajak itu tidak ada lagi rasa hormat tidak ada lagi respek kepada guru mursid tidak ada lagi ikhtiram kepada guru mursid maka keridoan dari guru mursid tidak ada di dalam dirinya pun kemudian tidak ada mahabah kepada guru mursid sehingga tidak tertarik lagi datang ke suryalaya bahkan mau ke sana pun enggan enggan anak saya sakit anak ini sakit mobilnya ban ini bukan anakmu sakit bukan mobilmu begitu bukan rintangan rintangan itu karena memang sudah putus berkahmu dari guru mursid dengan kata lain guru mursid pun sudah tidak suka kamu datang ke sana hati-hati nah lalu kalau sudah seperti itu bagaimana kita yang namanya dia teman kita ya sebagai teman kita ingatkan tobat deh tobat buru-buru tobat yuk tobat gak usah lagi sibuk-sibuk soal rekayasa mursid rekayasa badil badal talqin rekayasa ajaran rekat gak usah deh tobat aja akan diterima tobat saja dan kita yang begitu kemudian jangan kita libatkan dalam amalia kita gitu yang tukang bikin onar itu jangan kita libatkan dalam amalia kita nanti kita jadi tercemar juga ya kita tahu dirilah gitu jadi murid saja dan menjadi murid pun Masya Allah